Terima kasih. Jadi guru salah satu prioritas yang kita minta untuk segera divaksinasi di kabupaten kota, termasuk juga di layanan kita di tiga provinsi. Capaian vaksinasi sejauh ini berapa? Ya kalau untuk pelayan publik, capaian kita sudah sekitar 25 persen ya, sudah cukup baik. Cuma mungkin yang masih kendala adalah terkait dengan vaksinasi di Lansia. Dan capaiannya secara nasional masih sangat rendah. Untuk pencapaian di Lansia berapa Pak? Di Lansia itu baru sekitar, kalau kita lihat katanya baru sekitar 25 ribuan orang. 25 ribuan orang berapa persen itu Pak? Dari 700 ribu? Ya, sekitar 4 persen ya, 34 persen. Pak kendalanya apa sih Pak? Masih yang akses itu ya Pak? Ya, kenalanya kan kalau Lansia ini kan berarti kan harus kita sasar per individu ya. Beda dengan pelayanan publik, yang bisa kita sasar per kantor, per institusi. Jadi kalau Lansia otomatis, pasal-satunya kita harus sasar mereka per individu. Nah ini yang cukup berat, bagaimana kawan-kawan di Paskel, terusnya di Paskel Mas, mendata, kemudian juga melacak dan bisa mengajak Lansia tadi ke layanan untuk divaksinasi. Nah ini perlu upaya-upaya inovasi dari daerah ya, untuk menjangkau Lansia ini. Pak, dengan pelaksanaan vaksinasi ini mempengaruhi zona-zona penyebaran COVID-19 di Tintung nggak sih Pak? Kita harapkan begitu, dengan cakupan yang tinggi, sesuai dengan taurinya, dengan cakupan yang tinggi, harga imunitas yang terbentuk, kita harapkan kan rantai penuaran bisa terputus. Ya sehingga kasus bisa kita turunkan secara signifikan. Sekarang ini rata-rata semuanya sudah zona kuning ya Pak? Sekarang ini dari 17 kompeten kota, ada 4 yang masih di zona oranye, sisanya di zona kuning. Belum ada yang mendekati zona hijau ya Pak? Hijau belum ada Pak. Pak, untuk kesiapan DINCAS menjelang mudik Lebaran COVID-19 gimana Pak? Menjelaskan bawahnya kan tidak boleh mudik ya. Ya, itu kita harapkan kita patuhi bersama dalam rangka ya kita masih berhadapan dengan masa pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan kebijakan tidak boleh mudik ini, kita harapkan juga semuanya bisa mematuhi, sehingga tidak terjadi lonjakan kasus, sama seperti ketika tahun baru ya. Sehingga tahun baru itu kan jumlah kasus kita cukup tinggi. Ya secara nasional bahkan kita tembus jangka 10 ribuan. Pak, 3 ribu tadi untuk di kota mana saja Pak? 3 ribu sisa kadibah persenal? Oh tidak, itu 3 ribu lima ratus itu boleh diminta oleh kota-kota yang memang kekurangan, sudah kehabisan vaksin tadi ini. Kalau kota-kota sudah ini? Ada info belum Pak kalau kota-kota itu sudah mulai nipis? Sudah hari ini oke ngambil. Hari ini oke ngambil, kemudian lahat juga sudah minta, kemudian murah ini juga minta, selva yang lainnya, oke hari ini ngambil tambahannya. Dengan tinggal stok 3 ribu lima ratus, apa cukup Pak untuk dibagi kembali? Sebenarnya sekarang kita lihat kan untuk distribusi yang sisa yang ada di provinsi, jadi itu kita lihat berdasarkan realitasi mereka. Ya, jadi kalau memang realitasi mereka tinggal ini, mereka... Terima kasih telah menonton!